Intro Ma, tau gak ma? Ini bintangku yang ke 348 Jadi tinggal 8 lagi Bintangku lengkap deh Ma Tujuh kali Oh iya ya salah Tujuh lagi bintangku lengkap deh Ma Jadi 365 bintang Kayak bintangnya Mayumi Yaudah tapi bikin bintangnya besok aja Ini kan udah malam sayang Yaudah besok aja Udah bawa yuk Mayumi merasa senang sekali Karena dia telah berhasil membuat bintang Sebanyak 365 buah di hari ulang tahunnya Sebentar lagi Keinginannya akan terkabul Tiba-tiba saja Bintang-bintangnya bersinar terang Rima Besok hadiah buat Sila bakal dikirim kesini Tapi kamu jangan lupa ya Harus kamu sembunyiin Supaya surprise buat Sila Rima Sila gak mau teropong bintang Mas Halo Bukannya itu yang dia mau Sila tuh gak mau teropong bintang Mas Dia tuh cuma pengen bisa jalan lagi di hari ulang tahunnya Cuma itu yang dia pengen Mas Skirti ngerti Dia masih pengen balet lagi Kenapa Sila yang lupa bukan aku Kenapa Sila mas Sayang, bukan salah kamu sayang Kenapa aku gak bisa jagain dia sih mas Bulan, bulan, bulan aku habis Bulan, bulan Satu lagi Sampai Sampai jumpa Sila Sila, Sila jawab sayang Sila Sila Mas Sila 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 Sila, Sila Sila, Sila Sila Sila, Sila Sila Sila, Sila Sila, Sila Mama, 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 Mama. Mama, Mama, Mama. Selamat menikmati! Selamat menikmati. Ini baru benar alamatnya. Tiga puluh tiga. Mayat! Terima kasih telah menikmati. Ma! 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 Laro sudah pulang nih! Ma! Papa! Bapa! Bapak! Bapak! Pergi! Bapak bukan Bapak! Akhir! Akhir! Selamat malam. Ya, Laras. Om Gingnya ada, Tante? Enggak. Enggak ada apa-apa, Tante. Ya udah. Besok saya telepon lagi, Tante. Ya, makasih, Tante. Sudah puas? Ngecek HP saya? Saya enggak ngecek handphone kamu. Tadi ada telepon yang mengganggu tidur saya. Oh. Dari siapa? Anak sayangan kamu. Laras. Mau apa dia? Mana saya tahu? Dia kan hanya mau bicara sama kamu. Ging. Enggak usah kamu telepon dia. Katanya besok dia mau ketemu kamu. Oke. Ging. Enggak ada bisiater yang sebaik kamu. Merawat pasien gratis selama bertahun-tahun. Laras bukan pasien. Dia... Anak teman bayi kita. Iya. Dan mukanya juga. Semakin mirip sama ibunya. Mampus gue! Mbak. Kayaknya harus cepat ke sini nih, Mbak. Lu cariin alasan yang tepat buat Pak Junet. Ya. Alasan apa lagi, Mbak? Terserah lu. Tapi lu jangan bilangin kalau gue baru bangun tidur. Alas lu. Oke, Mbak. Polisi sudah menetapkan bahwa tersangka dari kasus pembunuhan keluarga Teguh Prakoso adalah... ...kelompok sabit hitam. Kelompok yang telah lama menjadi incaran polisi ini... ...dua minggu lalu telah menghabisi nyawa dari... Teguh Prakoso, Rima Prasetya, dan putri mereka yang baru berumur 10 tahun... ...Jelah Prakoso. Ya, sampai sekarang kami masih terus memburu... ...kelompok sabit hitam. Dan kami sedang mencari... ...keterangan dari beberapa prestasi. Ini, Non. Dibaca, Non. Barangkali. Penting. Buang aja deh. Loh, kok dibuang, Non? Saya nggak mau terima surat dari orang ini lagi, ya? Kalau gitu, saya simpan aja, Non. Terus, Rada. Pelat lagi nih kayaknya. Ya, nih. Ras! Oh, Jan Ibrid ngapa? Benar tadi gue ikutin dari belakang. Ras, gue udah baca nih... ...tulisan lo yang tentang Bang Tora. Ras, sepanget dah. Jadi kebita gue. Si. Eh, Ras. Kapan lo yang caranya membakar lo? Kenapa lo? Mau minta tanda tangan lagi? Kalau lo ngasih sih... Ngikut mau, gue ngikut mau. Iya, iya, kagak, kagak. Ngebodor doang. Nih, nitip tanda tangan aja deh. Mana dia? Mbak Laras, Pak. Iya, siapa lagi yang suka datang terlambat? Mbak Laras tadi bilang... Ah, biasa, Pak, masalah perempuan. Lagi mens. Hah? Mens lagi? Betul-betul manusia langka dia. Sepuluh lantai, mens. Ya, sudah. Mana laporan kalian tentang Carlo? Belum, Pak. Kita malah baru mau janjian interview hari ini, Pak. Nih, artis netron baru. Kalian bikin profilenya. Laras. Om ngasih tau alamat kosan aku ke papa? Enggak. Kan om yang suka nengokin dia ke penjara. Ya, tapi bukan om yang kasih. Kenapa emangnya? Dia ngirim surat. Kok pesan aku? Oh, apa isinya? Aku buang. Enggak, aku pengen tau apa isinya. Ngapain? Palingan juga dia minta maaf. Nyesel apa yang udah dilakuin. Pak Junet ada gak? Ada di dalam. Ho, 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 ho. Wartawati senior masuk kantor buah jam segini. Silahkan tunggu di dalam. Hei, 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 kalian semua ngumpul disini. Ngumpul, 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 ngumpul. Saya mau tanya. Kalian ini bekerja disini sudah lama atau masih banyak? Buset. Enak banget jam kerja. Jating-jatingan. Jangan takut Kamu pasti bisa ngetok. Kalau sudah lama bekerja disini, kenapa bikin penawaran aja masih salah seperti itu? Saya gak mau kalau kalian bikin penawaran seperti itu. Salah terus. Saya gak mau. Sekarang kerjanya menar. Ngerti? Ayo kerja. Duduk sini. Laras. Di kantor ini ada aturannya. Ada sopan santunya dan juga ada tata kramanya. Saya ngerti maksud Bapak. Tentang Carlo. Nanti jam dua Pak, saya ketemu sama dia. Bukan, bukan itu yang saya maksudkan. Kamu ini kan wartawan senior disini. Sementara iku itu masih baru. Harusnya kamu memberikan contoh yang baik dong buat dia. Saya memberi contoh yang baik buat dia, Pak. Saya bilang sama dia. Sebagai seorang wartawan, kita tidak boleh terpaku hanya pada satu rubrik. Kita harus menggunakan insting kita untuk rubrik-rubrik yang lain. Misalnya, rubrik kriminal. Maksud kamu? Saya pengen menangani kasus pembunuhan Teguh Prokoso. Itu rubrik kriminal. Ayolah, Pak. Kali ini aja. Laras. Kamu harus tahu. Peliputan mengenai rubrik kriminal dengan peliputan mengenai kehidupan selebriti itu sangat berbeda. Justru itu, Pak. Saya bosen. Ini penugasan. Bukan jalan-jalan ke taman mini. Sekarang selesaikan tugas kamu. Harusnya laporan kamu itu sudah saya terima hari ini. Saya akan selesaikan tugas saya. Tapi saya tetap akan meliput kasus pembunuhan Teguh Prokoso. Karena kalau tidak, semua orang di kantor ini akan tahu bahwa Sisi Hoti adalah cemuk-ceman, Pak. Terima kasih, Pak. Kuntilanak. Laras! Ras, gue ada dengar Roto tertarik ya untuk meliput kasus pembunuhan Teguh Prokoso. Kenapa, Mang? Gak apa-apa. Gue gak masalah kok kalau kita harus meliputnya berdua. Maaf, gue yang bermasalah. Ayo dong, Ras. Lu mau sampai kapan musuhin gue? Menurut lo? Eko tadi nanya sama gue, kenapa si Laras itu benci banget sama lo? Ya, terus gue jawab ke dia. Kalau dulu, waktu Laras jadi wartawan di sini, lo yang jadi mentornya. Eh, mentor apa pacar ya? Ya, pokoknya gitu deh. Sampai-sampai terjadi peristiwa besar, si Laras ngamuk gara-gara Arya tuh nyebarin isu ke kita-kita. Kalau dia pernah masuk rumah sakit jiwa. Gue cuma bercanda waktu itu. Lihat Arya memang bercanda. Ya, gak taunya, memang beneran si Laras pernah masuk rumah sakit jiwa kan gara-gara... Hey, Chris, jokuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tulisan dia tentang kehidupan para artis membuat tabloid ide menjadi nomor satu. Aku sih, Mas. Nggak ragu sama kemampuan Mbak Laras. Tapi... Lo nggak nyangka kalau dia itu pernah masuk rumah sakit jiwa? Koko. Pikiran lo itu picik banget sih. Coba lo pikir deh. Umurnya waktu itu baru 10 tahun pas dia jadi saksi. Dan karena dia juga bokapnya masuk penjara. Coba lo bayangin kalau itu terjadi sama lo. Aku pasti shock, Mas. Mungkin lo malah bunuh diri. Tidak. 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 Buka! Tolong! Buka pintunya! Tolong! Ma tolong saya lama, ada orang jatuh! Ma tolong saya lama! Pergi! Mas! Mas, ayo kita pergi sekarang! Mas, ini rumah setan! Mbak, mbak! Cepet, cepet! Siapa kamu? Saya Laras, saya wartawan dari Tabulit Explore. Mbak, keluarganya Mas Teguh ya? Saya kakaknya, tapi sorry, saya tidak bisa bicara dengan wartawan. Permisi. Oh, mbak, saya pengen konfirmasi sebentar aja, mbak. Minta waktunya sebentar, mbak. Sebentar, mbak! Mbak! Sebentar aja, mbak! 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 Pelemah! Ngapain lu disini? Seharusnya gue yang tanya sama lu, ngapain lu disini? Lu pikir lu gak ngapain? Jadi lu bohong tadi? Penting gitu, gue jujur sama lu. Karena saya lah. Anak kecil itu kan yang membuat lu tertarik sama kasus ini. Makasih ya atas analisa lu. Berapa sih bayaran lu per jam? Gratis, Ras. Cukup makasih yang bareng gue aja. Ayo dong, Ras. Niat gue baik, gue cuma... Gue ngerti sekarang. Sheila itu umur 10 tahun. Dan gue umur 10 tahun waktu nyokap gue dibunuh sama bokap gue. Itu kan maksud lu? Lu emang hebat ya? Salut, gue. Ras. Ras, tunggu Ras. Ras. Gue mau ngasih ini, Ras. Semua data yang udah gue dapat tentang keluarga Teguh Prakoso. Semua transkip interviewnya ada disini. Gue gak masalah kalau lo ingin meliputnya sendirian. Dan gue gak akan bilang sama Pak Junet. Jadi lo gak usah khawatir. Ini. Sudah lama ya? Ini loh, Pak. Ya. Mereka lagi mau wawancara. Dimana kita mempertahankan rumah tangga kita. Oh, gitu. Ya, gini lah. Pokoknya, buat saya prinsipnya itu saling dukung gitu ya. Saling sayang. Terus saling sayang, pengertian. Ya kayak pagi gini, bilang, You are so beautiful. Ya, toh. Ya, pokoknya istilahnya bahasa Betawinya itu Komuni... Komunikasi. Ya, communication gitu. Ya. Jangan ada yang, apa namanya... Ditutup-tutupin. Ditutup-tutupin gitu. Nah, kecuali kalau... Ya, toh. Ya. Gitu lah, pokoknya. Iya. Oke, cukup. Makasih, Mas. Mbak. Oke. Lo jadi yang nulis. Males gue nulis artis kayak gini. Kalau diem aja sih. Heran gue. Kenapa sih temen gue tuh gila-gila banget sama artis kayak... Oh, shit. Gue ada yang ketinggalan. Lo duluan deh. Gue gampang. Eh. Mbak. Pokoknya aku mau kerja udah. Tunggu aja. Eh, tunggu. Karo, tunggu. Buka. Buka. Apa sih? Kenapa sih kamu gak pernah bertar di rumah? Lihat, tes. Sekarang ginilah. Pokoknya kamu mau lempar-lempar. Tengah. Nih. 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 Kalau kamu pergi, bawa sekarang bantaman. Bawa dan jangan pernah dateng. Aku gak apa sih? Aku gak pergi. Sekarang maunya apa? Tetangga saya mau denger. Aku benci banget sama kamu tau gak? Benci. Yuk. Aduh. Aduh. Benci kayak mau apa? Iy. Jarin. Iy. Dulu, dengar dulu dong orang ngomong. Mas. Kamu masih ada di sini. Saya gak gila, Pak. Saya ke sini, Pak. Di luar, Bu. Aduh. Di luar, Aja, Bu. Hai, Raph. Siapa, Mbak? Biasa tuh orang stress nyariin adeknya di sini. Om ini ada. Ada tuh. Udah ada di dalam nunggu. Ini om kasih obat, ya. Nih. Ibu kamu itu, ya sama seperti kamu sekarang ini. Cantik. Enerjik. Dan... Om. Hmm? Hipnotis aku dong, Om. Aku pengen mengenang masa yang indah sama kamu, Mama. Tidak. Tidak. Ma, bintangnya laras yang mana ya? Sila 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 Laras lihat apa? Ada... Ada anak kecil, Om Om, aku harus pergi, Om Mbak Mbak, tolongin saya, Mbak Tolongin, Mbak ini adik saya, Mbak Tolongin Adik saya sudah lama hilang, Mbak Saya mohon, Mbak. Saya lagi cari dia, Mbak. Ini wajahnya kayak gini, Mbak. Kalau Mbak nemuin, tolong, Mbak. Hubungi saya di nomor ini, Mbak. Tolong, Mbak. Kasus perampok sapit hitam, korban Teguh Prakoso, istri Rima, dan putri mereka, Sheila. Di ruang tamu ini, Teguh Prakoso dibunuh. Noda darah masih menempel di rinding. Sheila terbunuh sehari sebelum ulang tahunnya. Mereka memberi hadiah teropong. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Termasuk Sheila? Sheila itu lumpuh? Lumpuh? Lo gak tau ya? Fakta sepenting itu lo gak tau? Wartawan apaan lo? Gimana lo mau kerja sama sama gue? Beko banget sih gue! Beko banget sih gue! Kaget ya lah! Mentek! Lah! Gue coba becanda lah! Becanda lo keterlaluan tau gak? Besar gila lo! Apa lo bilang? Hehehe! Udah! Jangan gila lo! Kalo gak gila, menggila aja! Udah! Bener ya? Dia tuh emang gila tau gak? Harusnya tetep aja di rumah sakit jiwa tau gak? Udah! Ow! Shit! Lo mau pesen apa? Mau makannya? Enggak! Gue gak lapar! Minum? Boleh? Tunggu ya! Gue pesenin dulu ya! Tunggu ya! Miminim Vuran! Lu kenapa sih? Lu gak apa-apa ini? Kairu Syah 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 Syahy Laras, 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 Lihat gue, kenapa, Laras? Syirah, Ras, Mati, Arca, Mati, Ras, kita kemalusin hasil lo aja, Ras, Ras, lo harus senang, Ras, Laras, Lihat gue, Ras, Lihat gue, Ras, Lihat gue, Ras, Ras, Lihat gue, Ras, Lihat gue, Ras, Lihat gue, Ras, Lihat gue. Mama, 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 Mama malas nefeksi tapi ya Tunggu non apa lagi Simba ada surat lagi nih buat memelaras dibaca non buang aja deh waduh suruh dibuang memangnya surat dari siapa Mbak lu enggak perlu tahu dari bokap gue gue benci banget sama tuh orang itu jawaban gue yang ada di kepala lu sekarang ya NH en package ya 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 Thank you 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 Ada apa ya, Mas? Mas Carlo pengen ketemu sama saya lagi? Ya, saya cuma mau tahu aja. Waktu kamu lihat saya dengan istri saya itu, kamu mau tulis apa sih di tablo itu? Kalau itu, saya belum tahu, Mas. Mungkin enggak. Bisa enggak? Kamu kip itu antara saya sama kamu. Ya, rahasia kita berdualah. Sorry banget, Mas. Saya enggak mau jadi penipu. Papa! Nadia. My lovely daughter. I love you. I love you, I love you, I love you. Gue mau mundur. Kenapa lo harus mundur? Kasus cela bikin hidup gue ribet. Semua kenangan masa lalu gue muncul secara tiba-tiba. Gue enggak mau masuk rumah sakit jiwa lagi, Art. Tapi lo enggak bisa mundur, Ras. Pak Junia pasti ngerti kok. Cela butuh lo. Ya, mungkin ini teori gue lagi. Gue bisa aja salah, tapi... Lo kalau mau ngomong, ngomong aja. Enggak usah terlalu politis. Kalau teori gue salah gimana? Ya, gue debat. Oke. Gini. Cela sama lo ini banyak sekali mempunyai kemiripan. Kalian sama-sama mengalami sesuatu yang dahsyat di usia kalian yang muda. Sialah dengan kematiannya, lo dengan trauma masa lalu lo. Jadi menurut gue, kalian ini punya PR besar yang harus kalian selesaikan sebelum kalian melanjutin kehidupan kalian masing-masing. Kelompok sabit hitam telah ditangkap pagi ini oleh polisi. Namun mereka menyangka telah melakukan pembunuhan terhadap keluarga Teguh Prakoso. Bruno, ketua kelompok sabit hitam, menyatakan bahwa mereka tidak pernah sedikitpun melukai korban-korbannya. Apa? Ini teori gue. Dimana kalau ternyata bukan sabit hitam yang membunuh keluarga Cela, tapi orang lain. Ya, mungkin ini yang akan disampaikan Cela ke gue. Gue diem. Gue benar ya? Kalau lo udah senyum gitu, siapa yang juga yang mau ngedebat lo? Ras-ras. Kalau udah senyum gitu, siapa juga yang mau dapet lo? Ras-ras. Ngorak lo. Hebat lo.